Erling Braun Haaland adalah pemain sepak bola profesional asal Norwegia yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund Haaland dijuluki sebagai man child atau kalau dalam bahasa kita ya mungkin bocah bongsor gitu ya dan bagaimana perjalanan karir Haaland hingga sampai ke Dortmund serta bagaimana kehidupan pribadinya inilah kisahnya Erling Haaland lahir pada 21 Juli tahun 2000 ibunya bernama Gray Marita Broad dan ayahnya bernama Alf Ing Haaland Erling Haaland lahir di Leeds Inggris saat ayahnya masih bermain untuk Leeds United Haaland merupakan putra bungsu dari tiga bersaudara kakaknya bernama Astor aduh ini nama kakaknya kok seperti jajan lebaran ya Astor dan Mbak Yu nya bernama Gabriel Haaland ayah Haaland merupakan pemain sepak bola profesional yang pernah bermain di Nottingham Forest, Leeds United, dan Manchester City tapi ayahnya harus pensiun dini karena sederah patah kak yang disebabkan oleh tackle keras Roy Keane dari hal inilah yang membuat Haaland dan kerabatnya membenci Manchester United dan Roy Keane terlebih ketika Roy Keane muncul di televisi sebagai pandit sepak bola mereka akan gerak cepat untuk mengganti saluran televisinya jadi untuk MU jangan harapkan Haaland ya cari yang lain saja setelah ayahnya pensiun dari sepak bola Haaland dan keluarga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yaitu di Bryan sebuah kota kecil yang terletak di daerah Rogaland, Norwegia saat itu usianya baru tiga tahun di saat itulah Haaland pertama kalinya hidup di Norwegia dan di kota inilah Alf Inge Haaland mulai membentuk takdir anaknya saat usianya lima tahun Alf Inge Haaland mendaftarkan Erling Haaland ke sebuah sekolah sepak bola yaitu Bryan Football Club dimana si Haaland ini memperoleh nilai terbaik di setiap penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah pada usia enam tahun Haaland masuk ke Bryan FK yaitu akademi sepak bola dalam ruangan di usia yang masih belia Haaland sudah fokus pada olahraga sepak bola dalam wawancara Haaland menyebutkan bahwa pelatih pertamanya adalah Alf Inge Bernstein menurut pelatihnya Haaland adalah pemain yang langka dia melakukan tiga hal dengan sempurna pertama dia adalah pemain yang paling sering tersenyum kedua dia pemain yang paling banyak berolahraga dan yang ketiga dia pemain yang paling sering mencetak gol di FK Bryan Haaland mencetak 18 gol dari 14 pertandingan walaupun saat itu dia sebagai pemain cadangan keahliannya dalam menembak maksudnya menembak bola ya bukan menembak burung membuatnya terkenal kejam di depan gawang lawan yang menakjubkan dari Erling Haaland dia tidak berlatih dari ayahnya dalam mencetak gol melainkan dia belajar sendiri mungkin saat itu dia sudah punya naluri seorang striker yang mematikan dan di saat itu dia sudah membayangkan menjadi salah satu pesepak bola terbaik di negerinya Haaland menembus tim senior FK Bryan pada usia 15 tahun yaitu pada Mei 2016 dari kemampuannya itulah akhirnya banyak tawaran yang masuk untuk merekrut Haaland hingga akhirnya dia menerima pinangan Molde FK setelah sebelumnya menolak tawaran dari Hoffenheim di Molde Haaland bekerja sama dengan Ole Gunnar Sokjer namun di Molde Haaland mendapatkan masalah mengenai pertumbuhan badannya dia cenderung lambat dalam bertumbuh dan kurus seperti bocah kurang gisi hingga akhirnya Ole meminta pada koki khusus yaitu Tanta untuk membantu mengatasi masalah ini dengan memberi Haaland makanan yang bisa memacu pertumbuhan badannya secara kebetulan Haaland ini suka dengan masakan Tanta dan selalu meminta lebih banyak makanan sampai-sampai dia meminta makanan untuk dibawa pulang hingga masalah baru pun muncul dia tumbuh lebih cepat dari semestinya yang itu membuat sulit ketika melakukan kerakan di dalam lapangan untungnya Molde punya orang-orang terampil yang menjaganya butuh upaya pelatih kebugaran Molde untuk membantu mengelola pertumbuhan Haaland agar membuatnya tetap fit dan mampu bersaing dengan lawan di lapangan setiap hari Haaland dituntut untuk berolahraga di gym syukurlah usahanya berhasil dia mampu mengendalikan tubuhnya di lapangan dan dia mulai melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan di musim keduanya di Molde Haaland mampu mencetak 4 gol dalam waktu 21 menit dan di musim itu Haaland menerima penghargaan pencetak gol terbanyak Molde setelah itu keluarganya menerima banyak tawaran dari luar negeri termasuk dari Leeds United mantan klub ayahnya dulu Haaland tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan alih-alih bergabung dengan klub besar Haaland justru bergabung dengan tim skala menengah yaitu FC Red Bull Salzburg yang dengan segala maksud dan tujuan memiliki lingkungan yang cocok untuk menuju ke tenaran di Salzburg Haaland membuka debutnya dengan mencetak hat-trick bahkan lebih hilangnya lagi di tim Nas Norwegia dia mencetak 9 gol saat menghadapi Honduras kegarangan Haaland berlanjut di Liga Champions saat dia mencetak hat-trick di laga debut Liga Champions saat Salzburg menghadapi Geng dia juga mampu mencetak 1 gol ke gawang Liverpool dan 2 gol ke gawang Napoli pada saat inilah dunia sepak bola mengetahui bahwa bomber masa depan telah hadir yang akan meramaikan hasanah persepak bolaan dunia setelah melejitnya nama Haaland banyak klub top Eropa yang berebut tanda tangannya tapi Dortmund lah yang beruntung dengan mendapatkan tanda tangannya dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya yang menginginkan Haaland baru debut di Bundesliga lagi-lagi Haaland mencetak hat-trick dengan adaptasi yang begitu cepat itu membuat banyak klub top Eropa semakin ingin mendapatkan Haaland di Borussia Dortmund kita tahu sendiri bagaimana sepak terjangnya dan ketajamannya di depan gawang lawan patut kita nantikan kemana lagi Haaland akan berlabuh selanjutnya secara keperibadian Haaland memandukan sifat ambisius ulet dan cerdas dia adalah orang yang down to earth orang yang sangat terbuka dan jujur mengatakan segala sesuatu apa adanya dan berbicara tentang masalah kisah cintanya sebenarnya Haaland sudah menjalani kisah asmara sejak masa remaja dia mempunyai pacar orang Norwegia asli Haaland bertemu dengan pacarnya saat dia bermain di Molde namun kisah cintanya harus kandas saat dia pindah ke Austria dan pacarnya tidak bisa mengikuti Haaland ke Austria karena alasan pendidikan dan sejak saat itu Haaland belum memiliki pacar lagi mungkin karena Haaland lagi sayang-sayangnya jadi susah untuk move on gitu ya olahraga yang sering dilakukan Haaland adalah berlari melewati gunung menebang kayu dan memisahkan tumpukan kayu hal itu dilakukan untuk membangun lengan, punggung, juga latihan kardio yang hebat selain itu Haaland juga senang bertani kentang udah seperti orang Bonosobo aja ini Haaland dan inilah fakta-fakta tentang Erling Haaland yang pertama dia tidak suka wawancara Haaland tidak menyukai wawancara karena itu seperti ibunya yang sedang menanyakan banyak hal tentangnya yang kedua tanggapan wawancara yang khas dia hanya menjawab wawancara dengan jawaban seperlunya saja dan cenderung singkat yang ketiga gaji Haaland per bulan itu sama dengan gaji orang Norwegia pada umumnya selama 10 tahun yang keempat Haaland memiliki tato yang kelima alasan dipanggil man child karena memiliki tinggi badan yang luar biasa dan kepercayaan diri dalam sepak bola hal-hal yang dapat kita belajar dari cerita ini adalah makan pangkal kuat cukup sekian dari saya sampai jumpa selamat menikmati